Berhentinya itulah, saya masuk lekra itu. Maksudnya masuk lekra ini meneliti lekra. Wacananya masuk lekra. Udah saya tinggalkan yang Islam-Islam itu. Karena kamu tidak merasa diberi tempat. Halo teman-teman. Ketemu lagi dengan saya, Putu TA, Kepala Suku Mojo. Dan di sore yang panas ini. Saya mengunjungi kawan lama saya. Saya seorang penulis yang kira-kira karirnya, karir kepenulisannya itu 2-3 tahun di atas saya. Maksudnya lebih senior? Lebih senior kan? Oke, terima. Saya terima. Dan bukan itu. Tapi yang menarik dari Muhyiddin ini. Ya seperti yang teman-teman lihat. Dia banyak melakukan kerja-kerja penglipingan koran. Dan itu pekerjaan yang nyaris tidak masuk akal buat saya. Apa gunanya? Apa gunanya? Kok punya cukup waktu? Untuk gitu kamu lihat. Kayaknya. Kayak nggak ada gunanya emang. Nanti, nanti, nanti. Aku belum mau ngomongin itu. Terus punya komunitas radio buku. Dan ini yang menarik mungkin teman-teman belum tahu ya. Kalau butuh apa-apa yang penting. Menyangkut dokumen masa lalu. Muhyiddin itu punya lembaga namanya Warung Arsip ya, Din. Yang teman-teman bisa membeli di situ. Dan harganya nggak mahal. Ada yang Rp10.000. Ada yang Rp10.000. Terlalu mahal Rp10.000. Ada yang Rp2.000. Itu keren banget. Teman-teman kalau pengen ya, silakan mengunjungi Warung Arsip di situs webnya. Terus kalau tertarik dengan tulisan di masa lalu. Kadang 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Satu abad dong. Bahkan ada yang satu abad. Harus satu abad. Itu oke banget itu. Dengan harga yang sangat murah, Anda nggak perlu pergi kemana-mana. Cuma tinggal beli, Anda sudah bisa memilikinya. Begitu ya. Din. Apa Pak Putut? Sehat? Nggak terlalu. Jangan terlalu optimistis. Kamu ini ya, punya model rambut yang kayak seorang begawan ya? Bentar lagi, nanti pakai jenggot. Kan kemarin kayaknya udah sempat panjang. Harus kepanjang. Din. Ada apa Pak Putut? Ya tentu saja muwansa. Oh ya, Muhyiddin ini juga sejarawan ya? Nggak, partikel ya. Ya, tapi sejarahnya. Banyak menghasilkan buku-buku sejarah yang luar biasa. Kalau novelist ya, kita semua tahu ada beberapa bukunya bestseller dan beberapa yang mau difilmkan. Tapi itu nantilah ngobrolnya. Saya mau tahu ini aja dulu. Kamu anak Donggala kan, Din? Donggala ya? Donggala, cerita dong. Donggala di saat seperti itu, kenapa bisa membuat seorang Muhyiddin mendalan jadi begitu mencintai buku? Donggala yang bagaimana? Donggala di waktu kamu kecil gitu ya. Kok bisa akhirnya membuat orang begitu mencintai dunia literasi seperti Muhyiddin mendalan? Karena saya nggak kuat. Nggak kuat bertani. Nggak kuat di atas gelombang gitu. Kan laut. Rumah saya kan cuma berapa. Mau kedengaran kok ombaknya. Ya kalau Donggala pasti di pinggir laut lah. Kan nggak bisa saya. Nggak bisa jadi pelaut. Pelaut juga nggak bisa gitu ya. Apa yang bisa dikerjakan oleh orang yang nggak kuat? Misalnya kebun cengkeh. Metik cengkeh nggak bisa saya mindahan tangga ya. Nggak kuat. Kamu mau fisiknya ini ya? Hanya keponakan saya yang memindahkan saya. Oh berarti itu calon juragan. Kalau udah punya kebun cengkeh ngapain juga harus metik cengkeh? Terus tuh. Nggak bisa manjat kelapa gitu. Nah semua hal yang fisik itu kan nggak bisa. Padahal mau hidup kan. Apa yang nggak fisik ya? Ya mencintai buku. Salah satunya adalah yang nggak fisik. Kamu menenggelamkan diri dari dalam buku. Karena semua pekerjaan di kampung itu butuh fisik yang sangat kuat. Tapi bagi orang kampung kan yang lain kerja kamu masa masih baca-baca kan problem tuh. Ya memang problem kan. Itulah problemnya. Di kota Palu nggak ada toko buku. Iya. Kabupaten Donggalan nggak ada toko buku juga. Di saat kamu kecil ya? Kalau sekarang kan ada ya. Nggak ada semua yang gitu kan. Akhirnya menjadi orang apa ya. Nggak terlalu banyak yang begitu kan. Maka di kabupaten Donggalan ketahuan siapa aja penulis itu kan ketahuan banget itu. Tapi koran di Donggalan ada kan? Cuma satu dari kota dan nggak nyampe ke desa kan. Artinya kan sebenarnya waktu kecil kamu nggak baca koran? Nggak baca koran. Nggak ada baca satupun koran itu. Kamu hanya baca buku di SD? Buku pelajaran kan? Buku di perpustakaan gitu nggak ada. Nggak punya. Saya nggak punya akses dengan balik pustaka kan. Nggak punya bacaan tentang balik pustaka, sastra. Saya hampir nggak baca sastra. Eh, nggak maksudku gini. Kan di SD itu kan ada perpustakaannya. Perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah itu jangan salah loh. SD nggak punya perpustakaan sekolah. Oh iya? SMP bukunya cuma sedikit. Ada balik pustaka. Tapi gimana ya membacanya itu? Karena nggak masuk dalam kurikulum untuk membaca itu. Betul. Nggak punya sama sekalian. akses itu. Jadi hanya mencintai itu palsu menurut saya. Karena hanya karena pelarian fisik nggak kuat. Nggak usah apa dong yang kamu baca saat itu? Di fase-fase itu. Buku pelajaran. Buku pelajaran. Berarti kamu pinter ya? Ya harus pinter. Wih. Kalau nggak pinter. Ini udah mulai keluar Muhyiddinnya. Agak sama. Sorry teman-teman ya. Saya manggilnya Muhyiddin karena itu panggilan lama. Kalau yang lain-lain kan yang tawaduk sama beliau yang manggilnya Gusmo. Gusmo. Ketika di AIN itu. Iya. Saya din aja lah. Jadi gitu Mas Putut. Eh. Mas Putut. Pak Putut. Putut. Bukan. Jangan. Nanti kasihan yang. Gitu ya. Oh. Jadi itu alasannya. Nggak ada alasan yang lain. Sangat fisik. Nggak ada alasan yang idealis. Karena itu ketika saya di Jogja itu. Bentar sebelum di Jogja. Kamu SMA-nya kan STM. Itu pun bukan pilihan saya kan. Pilihan siapa? Pilihan kakak saya. Kok anak yang juara SMP kok masa sekolah di kecamatan gitu. Kamu juara SMP ya? Iya. SD SMP juara terus lah ya? Nggak juga. Pokoknya SMP. Iya 1-2. 1-2 gitu lah. Masa kok sekolah di kecamatan? Besok pendaftaran STM tutup kan? Oh diantarlah saya ke sana. Untuk mendaftarin. Sekolah yang saya tuh. Nggak ada bayangan saya tentang STM kan? Karena kok anak juara kok harus sekolah di kecamatan gitu loh. Nggak enak gitu. Harus ke kota. Pilih lah kota. Ketemu ternyata STM ini. Sekolah apa STM ini. Itu di kota Donggalanya atau Palu? Kota Palu. Palu. Karena Donggala itu nggak enak sebetulnya. Mau ke kota Donggala itu harus melewati kota Palu. Udah keramaiannya itu udah lewat kan? Harus ke kota Donggala lebih kecil. Iya. Tapi kan lebih tua kota Donggala ya. Iya. Tapi kan nggak enak ke ibu kota Donggala itu. Karena harus melewati kota Palu. Melewati keramaian yang besar. Lewati ke kota kecil gitu. Oke. Nah itu. Jadi saya sekolah STM itu pun bukan pilihan. Makanya hampir nggak lulus kan? Masa? Hampir nggak lulus. Kamu apa STM-nya ambil apa jurusannya? Teknik gambar. Oh bangunannya. Mau jadi arsitek. Wiss ngerli. Mau ya arsitek dong. Iya. Hampir nggak lulus kenapa? Karena saya nggak suka jurusannya. Terus kenapa bisa memutuskan pergi ke Jogja? Sebentar. Saya lupa ya. Kok nggak ke Makassar? Kan rata-rata kan? Nggak sebetulnya bayangan saya itu bukan Jogja. Tapi Manado. Saya pengen sekali liat kota Manado. Sampai sekarang nggak pernah. Kamu belum pernah ke mana-mana? Belum pernah berkunjung Manado. Padahal itu kan. Dekat kan itu tinggal kamu ke utara. Gurung Kalo. Leher kan? Iya. Sampai sekarang saya belum pernah. Dan imajinasi saya ke Manado itu terpelihara dari kecil. Kota yang kayak Michael Jackson. Ada Brick James-nya gitu ya. Maka gila itu. Kota yang. Pokoknya Metropolitan itu Manado menurut saya. Nggak ada kota lain. Belum pernah ya? Belum pernah. Makassar itu bukan. Bukan tujuan? Bukan tujuan. Biasa banget itu. Oke. Biasa kalo saya liat Makassar itu. Eh sorry. Berarti Din. Kalo kamu sukunya apa? Kali. 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 Oh kamu Kali. 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 Suku Krama tuh ini. Masa sih? Iya. Wah. Makanya nama anak saya Kali. Kali. Aku baru tau ini loh. Aku Kali. Suku Kali. Tapi belum pernah ke Manado. Belum pernah ke Manado. Oke. Pengennya ke Manado. Saya pengen ke Manado. Tibanya di Jogja? Malah tiba di Jogja. Gimana tuh ceritanya? Kan biasanya Jogja itu. Nah ini gak tau kenapa ya. Setiap tahun ajaran baru. Mereka itu kan mengeluarkan brosur. Ya kursusan. Ya kampus-kampus. Terutama kampus swasta itu. Ya kampus swasta. Akrin, Aba. Itu ngeluarkan semua brosur. Dan itulah memperkenalkan Jogja itu. Yang swasta-swasta itu. Maka menurut saya. Kampus swasta itu punya jasa. Untuk memperkenalkan Jogja kepada anak-anak SMA seluruh Indonesia. Benar. Kan jasa mereka ya. Betul. Gak mungkin lah UGM. UGA lah. UWIN. UIIN dulu ya. Mempertaruhkan ininya mereka. Itu swasta kursusan. Gajah Mada apa. Benar. Gamak. Eksakta. Itu gitu-gitu. Iya kan? Neutron. Neutron. Itulah yang memperkenalkan Jogja itu ke seluruh Indonesia. Anak-anak itu datang. Dengan foto-foto ya seperti Irwan Bajang kan. Itu kan ketipu oleh foto UPN. Mereka fotonya yang di Ring Road kan. Kampusnya itu kandang kambing kan. Ada di Babarsari. Oh dia dapet kampusnya di Babarsari. Dia bingung kan. Kok tidak sesuai dengan kampus saya gitu. Dalam foto brosurnya gitu. Nah itu contohnya. Kalau Eka Pocer lebih lucu lagi. Apa? Dia kan dari bandara tuh karena dari Papua. Dia dari Serui atau dari mana ya? Tiba di bandara. Blank nih masih mau memilihnya di Yogyakarta. Nah kalau dari bandara dulu. Bandara di Sucipta ke kota. Kampus pertama yang dilewati kan UIN. UIN. Jadi dia pikir inilah kampus terbaik. Gedungnya kan memang udah megah kan ya. UIN yang sekarang ini kan gedungnya megah banget kan. Jadi begitu dia lihat. Kampus yang pertama dia lihat dan bagus ya UIN. Akhirnya dia masuk UIN. Nah saya dapet brosur itu. Brosur kursus apa gitu. Saya malah sampai lupa saya kursus brosur itu. Saya langsung ambil itu. Bagaimana caranya saya keluar dari Kota Palu. Nah itu tiket penting bagi saya. Walaupun gak jelas ini tiket apa sebetulnya. Kampus apa gitu. Kampus komputer apa. Saya lupa itu ada digitis gitu. Setiap saya lewat itu ingatan saya pasti kesana. Perempatan digitis itu. Tau kan SDM disitu. Iya iya iya. Disitu memang dulu ada beberapa. Ada. Sekarang udah bangkrut. Ada apa gitu. Nah udah bangkrut disitu. Nah itu tiket yang membuat saya kejok ya. Naik apa kamu kejok-jok? Kapal. Kapal Tidar gitu. Sendirian lagi kan bayangkan. Wih. Bapak saya gak pernah cerita bahwa dia pernah ke Surabaya masih mudanya naik perahu layar kan. Bahwa keberanian itu ternyata diwariskan gitu. Waisi. Dan itu kalau sorry. Kalau Donggala Tidar itu. 2 hari 2 malam. Lewatnya Surabaya ya tetap ya. Dia Makassar. Makassar dulu. Pantoloan. Ke Kalimantan Balipapan. Oh iya harus ke Kalimantan dulu. Terus ke Makassar. Ini kan aneh kan rutanya. Rutanya aneh. Donggala ke Kalimantan dulu. Kalimantan ke. Pulang ke Sulawas Telatan. Sulawas ke Makassar. Baru ke Surabaya. Baru ke Surabaya. Baru ke. Ke Jogja. Ya kamu turun di Surabaya pastinya. Surabaya. Surabaya. Saya 2 minggu di Madura kan. Kira saya udah mati di jalan itu. Karena gak pernah. Ditanya teman-teman saya yang duluan ke Jogja itu. Saya gak pernah datang ke Jogja. Gak ada kabar lagi. Saya lupa. Kenapa kamu. Kenapa saya lupa nelpon. Itu masalahnya. Kamu sorry. Itu tahun berapa Din? 96. Oke. Ya telpon susah. Tapi ada telpon di rumah. Ada telpon di ini. Di tetangga. Oh iya. Kan asrama selalu setengah kan. Saya selalu dihubungi terus. Di asrama itu kok. Nama ini kok gak pernah muncul. Dan orang tua tau. Saya sendiri ke Jogja. Di tengah jalan itu. Saya ketemu mahasiswa-mahasiswa yang. Teman-teman saya PII. Yang mau kemana mereka. Kayaknya anak mahasiswa. Yang ada acara di Surabaya. Waktu itu cerama. Di kapal nih. Kapal. Waktu itu mereka menyukai sahal apa gitu ya. Cerama di tunjungan itu. Saya ikut mereka. Biasalah siswa yang punya teman masuk kan banyak tuh. Malum saya PII kan. Nah ketemu di jalan. Ini nanti kita omongin. Dia PII terus nanti HMI. Oke. Terus-terus. Kok bisa ke Madura? Mereka ajak ke Madura. Dan saya lupa. Nelfon orang tua gitu. Akhirnya orang tua itu sampai nangis. Kalau gak salah itu. Dan mereka kedukun. Memastikan ini masih hidup apa tidak. Akhirnya di kampung itu. Masih katanya. Tenang aja katanya. Masih. Nah dua minggu berikutnya baru saya nelfon gitu. Tapi udah sampai di asrama. Itulah perjalanan saya ke Jogja. Dan apa yang ada di pikiranmu begitu sampai Jogja akhirnya? Membeli buku K. Jaludin Rahmat. Siapa? Membeli buku K. Jaludin Rahmat. Jaludin Rahmat? Psikologi Komunikasi. Wih. Itu buku pertama saya beli. Wih. Berat banget. Karena itu bacaan. Teman-teman saya mahasiswa. Kan saya mahasiswa tuh. Kok bacaannya itu ya? Oh di asrama itu? Bukan. Ketika di PII sana. Saya kan STM kelas 2 kan. Mereka melihat bacaan mereka kan. Oh. Bacaannya mereka ada Pak Jaludin Rahmat. Psikologi Komunikasi gitu. Kebayangkan anak STM harus baca buku itu. Itu kan buku untuk pasar sarjana komunikasi. Nanti setahu saya kan. Baru komunikasi. Komunikasi pada jalan Bandung. Tapi karena itu bacaan mereka ya. Itulah buku yang saya beli pertama. Suka tulisannya. Tapi jangan lulurin nama. Emang ini sih. Keren ya. Anu. Suka. Caranya menulis suka. Terima kasih. Eh. Artinya kamu begitu membaca buku di Jogja. Sudah langsung tahu. Ini jenis bacaan yang akan saya sukai gitu. Ya karena semasa di PI kan dilatih untuk membaca itu kan. Saya kan kelas 2 STM udah baca ulumul Quran. Kamu udah baca ulumul Quran? Nah. Panji Masyarakat itu bacaan saya. Wih. Johan Effendi segala udah akrab lah ya. Nurkholis Majid. Kuraih siap. Walaupun gak dong kan. Kan tidak dong. Ngan SDM. Tapi. Bacaan itu ada. Di apa. Di supply oleh senior. Jadi membaca itu tidak perlu memahami dulu. Tidak perlu memahami. Dekatkan aja dulu. Apa. Di supply aja disitu. Nanti dia pada akhirnya akan tahu. Saya kan gak kenal. Saya gak paham gue terus. Di STM. Padahal saya baca kan. Artikel-artikelnya. Di prisma. Paham gak paham. Bacanya. Istilahnya kayak gitu. Ini saking lemahnya dia ya. Sampai gak bisa buka. Tauan. Beda. Keringatan soalnya. Nah saya baca. Ulumul Quran itu. Sudah di STM. Makanya. Wah. Ketika saya membaca. Ketika. Warung Arsip dapat. Ulumul Quran. Ulumul Quran banyak gitu kan. Langsung kebayang gitu kan. Itu bacaan yang gak mudah. Ulumul Quran. Kayak majalah tiras. Saya udah baca STM. Semua. Kayak majalah tiras. Ketika. Di warung Arsip. Tiba-tiba ada tiras itu. Saya langsung ingat. Ketika. Diekspresi misalnya. Wih pembicaranya dari tiras. Saya ingat bacaan saya kan. Nah mengingat kayak gitu aja. Paham? Belum tentu. Gak paham. Karena istilahnya. Gak paham saya istilahnya kan. Terus kenapa memutuskan masuk ke IIN. Dulu IIN ya bukan UIN. Ikip dong. Oh kamu ikip. Sorry. Ikip dulu dong. Ikip. Teknik. Teknik bangunan. Teknik bangunan. Tapi waktu itu ikip teknik bangunan ini berarti calon guru STM. Iya kan? Insya Allah. Calon guru STM tuh. Bukan. Karena kalau sekarang kan jadinya UNJ ya. Udah beda lagi. Beda. Mengapa saya memilih itu? Karena satu. Masih kebawah STMnya kan. Gak ada jurusan lain kayaknya sesuai dengan STM itu selain teknik bangunan. Oke. Saya tahu bahwa itu menjadi guru kan. Karena. Ada berapa guru saya di STM itu memang lulusan ikip Malang sama ikip Bandung. Tapi hampir gak pernah liat-liat ikip Jogja. Maka saya kuliah lah di ikip Jogja. Dan. Bukan jalur prestasi tapi jalur UMPTN. Belajar UMPTN. Belajar UMPTN. Nah saya lolos kan UMPTN. Lolos lah anak pinter. Masa gak lolos. Setahun kursusan kan. Setahun kursus. Oh kamu gak langsung masuk ya. Kan pelajar UMPTN itu kan ada fisika. Betul. Ada kimia. Itu kan gak dapat di STM. Oh. Ya kan. Ada matematika dasar lagi kan. Kan saya gak terlalu terampil dengan itu. Bahasa Indonesia ada kan. Ada. Bahasa Inggris apa lagi ada ya. Ada. Itu harus dikursuskan semua lagi kan. Saya kembali seperti kelas 1 SMA. Di lembaga pendidikan itu tadi. Di Jogja. Yang di Jogja tadi itu. Jadi tiap hari itu saya. Harus belajar ulang matematika dasar. Belajar bahasa Indonesia. Belajar 18 jam saya habiskan sehari kan. Wih. Hanya untuk mengejar. Jangan sampai saya pulang gitu kan. Tiket itu udah di. One way kan tiket ini. Tiket itu udah di depan mata. Kalau saya gak lolos ikip. Saya akan pulang. Dan pantang lah ya untuk pulang. Pantang lah. Masa pelautan pelautan pulang cepat. Gak boleh pulang cepat. Belajar kan. Asrama memang saya cuma lalu sendirian. UMPTN. Oh iya. Semuanya gugur semua kan. Di. Asrama Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Asrama Sulawesi Tengah. Kan banyak itu. Yang ikut UMPTN. UMPTN anak baru itu banyak semua. Seluka upaten itu. Saya lalu sikit. Pilihan cuma satu. Teknik bangunan. Kan ada tiga pilihan. Iya. Kan tiga pilihan. Saya cuma pilih satu. Jogja. Teknik bangunan. Oke. Kok duanya dikosongin. Kalau saya ke Bandung kan saya adaptasi lagi. Saya gak mau adaptasi ke Surabaya. Bandung malam ada adaptasi. Bukan tujuan saya. Hanya lolos. Satunya lolos ya itu. Dan satu jurusan. Bonusnya itu dua jurusnya itu kosong. Ya saya diterima di IKIK. Aku dulu sih gak boleh ngosongin itu ya. Saya ngosongin. Tapi aku isi dengan hal yang tidak masuk akal. Misalnya pilihan. Karena aku kan tau bahwa yang kuincar filsafat. Oh incaran awal ya. Incaran awal. Karena aku mirip kamu. Yang penting masuk UGM. Dan murah. Itu karena soal murah. Jadi aku lihat nih ada lima jurusan yang paling mudah. Agak kompetitif lah. Di paling bawah tuh. Kompetitif paling bawah. Yang masih mungkin aku bisa bertarung lah gitu. Kalau yang atas-atas gak mungkin. Nah aku milih filsafat. Pilihan nomor satu. Baru pilihan nomor dua. Teknik nuklir. Kan gak mungkin itu secara logika. Teknik nuklir nomor dua ya? Ya. Hanya sekedar ngisi aja. Supaya gak kosong. Terus teknik ketiga. Eh ketiga. Pilihan ketiga. Ilmu komunikasi. Gak masuk akal. Mestinya kan ilmu komunikasi dulu. Gak masuk akal. Teknik nuklir. Baru filsafat. Ini tak balik. Gak masuk akal. Gak masuk akal. Ya sama ini juga takut siapa tau aku beruntung ternyata masuknya di teknik nuklir. Kan bahaya. Aku juga gak suka matematika sama yang lain-lain. Seluruh hitung-hitungan malah otomatis. Bahaya. Gak nge-drop out itu ancamannya. Orang filsafat aja. Ancamannya drop out itu memang. Teknik nuklir. Karena tau sendiri. Alumi teknik nuklir kita kan kayak apa tuh. Loh. Niron Arsuka. Niron Arsuka lulus ya? Iya. Tapi naik kuda kemana-mana tuh. Gimana tuh. Terus siapa namanya yang nulis-nulis tentang yang aneh-aneh itu Agus siapa? Yang jawab pos itu loh yang tulisannya JP Books itu. Tau aku tau. Akhirat tidak ada gitu. Nabi Adam bukan nabi pertama. Agus siapa? Agusnya tau ya? Bukan. Pokoknya Agus namanya. Itu teknik nuklir itu. Penasihat spiritualnya SBY kan? Teknik nuklir. Lihat aja hasilnya kayak gitu kan. Aneh-aneh pikirannya kan? Ya, ya termasuk aku punya satu temen teknik nuklir. Pawas. Pawas itu tuh. Jadi guru rimba itu kan. Kan agak aneh itu emang. Teknik nuklir itu. Kalau teknik bangunan enggak aneh? Enggak. Dia guru kan. Tapi kenapa cuma satu setahun? Empat semester kan. Dua tahun lah. Jadi tahun kedua saya masuk, saya daftar filsafat. Oh pasti enggak lulus. Enggak lulus kan pasti. Jadi sebetulnya harus lulus kan? Sebetulnya karena saya kursus kembali kan? Oh kursus kembali. Saya kursus kembali untuk masuk. Karena saya udah lupa semua pelajarannya kan? Saya kan lupa. Tujuannya untuk masuk ikip kan? Ilmu itu waktu tujuannya masuk ikip. Setelah masuk ikip, ilmunya hilang. Kan diperbolehkan ilmu hilang kan? Tujuannya cuma jangka pendek kok. Iya, iya. Bukan tujuan mulia kan? Hanya untuk tujuan tes aja. Tujuan tes kan bukan mulia. Berarti enggak ada ikatan di pikiran. Saya ulangi lagi kan? Di tempat yang sama? Tempat yang sama. Kursusan yang sama? Terus masuk UGM. Filsafat. Enggak lulus kan UGM? Enggak lulus itu begini mas Putra. Wah itu enggak ada begini ya. Enggak lulus itu enggak lulus. Ketika tryout terakhir. Ada kan tryout terakhir. Ada. Di Mendal Krida itu. Aku tuh enggak ikut tryout lulus aja. Bentar. Nilai saya kok enggak keluar gitu kan? Hasil tryout itu enggak keluar. Sialnya adalah Pinsil yang sama. Saya pakai untuk Besoknya itu di Filsafat UGM. Pinsil yang sama. Oh kamu salah pensil? Kayaknya saya enggak tahu 2B itu maksudnya apa gitu. Oh itu yang konon katanya Yang terbaca di komputer. Jadi tryout Itu enggak keluar nilai saya. Sialnya itu pinsil yang sama Itu saya pakai untuk Filsafat UGM. Enggak ada nilainya. Tapi baguslah. Akhirnya ya mudah. Kalau masuk Filsafat juga belum tentu. Kalau Filsafat enggak bisa Kan masih ada IIN. IIN. Masuklah di Peradaban Ilmu Apa? Islam. Peradaban Islam. Peradaban Islam. Itu apa sih Fakultasnya? Fakultas Adab. Masuk. IIN juga lumayan susah loh. Jangan salah loh. Tapi kan mudah. Bisa masuk cepat begitu aja kan. Pakai tes gak? Iya pakai tes. Ini malah enggak pakai tes. Kamu pakai tes gak? Tes. Ini IIN semua nih. IIN semua. Ini isi. Isinya juga susah tuh. Tapi kan ketika masuk IIN itu Saya udah main siasat kan. Apa yang tidak bisa Saya akan kosongkan gitu. Saya gak ngapain-ngapain. Misalnya Ada berapa itu misalnya Sudah agak rumit Bahasa Arabnya itu Ada berapa yang Sudah saya akan singkirkan ini. Saya gak mau akan pelajari itu. Karena waktunya Waktunya ini. Waktunya Cepat. Cepat sekali kan. Apa? Pendaftarannya. Akhirnya yang saya bisa Saya bisa itu aja ya saya. Kan udah tau siasatnya. Sering ikut Tes gitu ya. Ada temenku sekarang nih Gak lulus IIN Karena gak bisa Baca Quran. Kok ada kayak gitu ya? Iya. Ada wawancara ya? Kan menjelang nanti di Ini Di apa Skripsi itu kan ada Baca Quran 1-2 Kalau gak salah gitu loh. Oh itu skripsi. Iya, iya, iya. Oh beda. Enggak. Ini maksudku kok bisa ya? Melolos IIN Win lah ya. Kok gak bisa Baca Quran gitu. Karena ada mata kuliah dasar loh itu. Iya. Dan itu gak Sengaja gak diambil. Ilmu Al-Quran itu Sama ilmu hadis itu ada itu. Itu semester 1 Wak. Betul. Itu untuk Screening itu ya tadi. Lolos tidak baca Quran itu. Tapi kayaknya Waktu jadi IIN Beda deh. Oh beda. Mungkin jelasan yang lain kali ya. Ya tetap ada itu. Mata kuliah dasar kayaknya itu. Cuman boleh dilewatin kayaknya Sampai kemudian dia Tapi jelasnya gak tau lah. Yang jelas ini temenku ini Sahabat dekatku ini Dia gak lulus karena Sampai dia mau skripsi Gak bisa beca Quran. Oke lanjut. Terus Ya gak lulus. Lulus tapi Pasti gak lulus dong. Lulus dong. Kamu IINI lulus. Enggak lulus maksudnya Dapet ijazah. Lolos. Tapi gak lulus. Iya. Lolos gak lulus kan. Kenapa gak? Saya cuma sampe semester keempat Kalau gak salah juga sama ya. Merasa udah pintar ya. Bukan merasa pintar. Tapi Gak kuat kultur ini ya. Disiplin ilmu itu loh. Tau kan istilah disiplin ilmu Pak Pohon itu. Keras disiplin. Disiplin masuk. Disiplin masuk terutama. Kita gak bisa disiplin masuk. Jadi Kenapa misalnya ya Saya kan bangun jam berapa itu. Kan solat tahajud tau Bu. Solat tahajud kan jam 3 tuh. Ke Masjid Ini benar ya. Iya. Kan ke masjid apa namanya. Masjid demokrasi itu. Kan saya dekat demangan situ. Kan solat tahajud disitu. Ketiduran kan. Jam 7 masuk. Pas saya masuk Itu lain kelas kalau gak salah kok. Gak ada temanku ya. Dan kok bahasa Arab. Gak mungkin lah ini kelasku ini. Dan saya di paling depan juga. Ujian lagi itu. Dan berkali-kali begitu. Gak kamu itu kan Gagal UMPTN gara-gara pensil. Gak ini gara-gara salah masuk kelas kok. Salah masuk kelas. Kok kayak gitu kasus-kasusnya sih? Kasus yang sangat tidak idealis loh. Kasus yang sulit rasanya Kemudian menjadi seorang yang punya disiplin Membaca koran setiap hari Dan mengeliting. Ya itulah kemudian. Karena satu. Mungkin itu karena kenalan dengan buku. Kalau saya bisa baca buku ini. Kenapa saya harus masuk kuliah? Persis. Itu biasanya anak-anak swester. Nah. Sombongnya minta ampun. Padahal ilmunya pas-pasan. Contoh. Ujiannya itu ya. Misalnya ujian peradaban Islam awal gitu ya. Coba gambarlah peta. Medinah sama Arab. Jalan dakwanya Umar bin Khattab. Lah saya gak tau. Medinah itu sama Mekah itu. Yang di peta itu yang mana atas. Yang mana bawah. Mekah di atas sama Medinah di bawah. Gagal itu ujian itu. Gitu aja saya gak tau kan. Bahaya ini kalau saya lanjutkan lagi ini. Saya harus bacaan dasar lagi semua ini kan. Gambar peta gitu kan. Tapi di saat-saat itu. Baik waktu teknik bangunan. Mau ke filsafat. Terus kemudian ke UIN. Sudah mulai mencintai buku. Oh ya tentu saja kan. Karena di antara itu. Saya udah bikin buku kan. Oh kamu udah menerbitkan buku. Iya dong. Sosialisme religius itu kan ada. Itu ketika kamu tulis waktu. Semester 4. Semester 4. Maksudnya. Bangunan. Menjadi editor kan. Semester itu. Semester 4. Berarti kamu begitu ada di Jogja. Sudah langsung akrab dengan dunia literasi. Iya cepat saya dong. Karena ada shopping kan. Saya pekerjaan saya. Jalan kaki. Jalan kaki dari bayangannya. Kan asrama saya kan disini. Di Bintaran Tengah. Jadi kan cepat jalannya itu kan. Jalan kaki aja ke shopping. Belanja buku. Terus kamu keluar. Apa cita-cita hidupmu? Keluar kemana Pak Putra? Keluar dari UIN. Keluar dari UIN. Saya kan sudah jadi editor kan. Kamu karir bukumu ini ya. Lebih cepat. Lebih cepat. Kan di UIN itu kan saya dicari oleh. Pantesan kamu. Sebentar dicari dosen dulu kan. Eh Muhyiddin kemana? Ketua jurusan kan. Ini udah. Apa. Sejarah sosialnya kok gak diambil-ambil gitu. Ini mau dikasih nilai. Tapi dia harus kerjakan artikel apa gitu. Dan dia gak tau bahwa saya lalu ngerjain buku Tuhan izinnya jadi pelajar. Nah saya. Ya saya betul-betul kembali ke UIN kan. Tapi dengan buku itu. Pudah buku kan. Eh akhirnya ketemu. Si mahasiswa yang hilang. Tapi kan sudah saya drop out kan. Pantesan kamu masuknya UGM. Eh masuk kuliahnya itu duluan aku. Tapi kenapa kok. Jadi penulis dikenalnya sebagai penulis kok duluan kamu. Ternyata kamu cepat banget ya. Cepat. Karena ada pustaka pelajar. Jadi sembilan. Sembilan tengah itu. Eh enggak di. Sembilan delapan itu. Saya udah mulai kenal ini. Kenal pustaka pelajar. Mengapa begitu? Ya karena ada HMI. Jalurnya kan. Karena. Senior saya di HMI. Itu keponakannya. Pustaka pelajar. Pak Yayat. Kerasi Wacana kan. Nah itulah gunanya jaringan. HMI. Jaringan kanda-kanda itu kan. Saya punya itu. Privilege. Mengenal daripada. Jaringan itu. Tapi begitu kamu keluar. Berarti. Kamu sudah merasa akan. Menjadi seorang penulis. Belum. Tapi tanda-tanda itu ada. Karena saya. Presensi buku kan. Ya. Hampir tiap minggu. Kadang dua. Kadang tiga. Tanda-tanda itu. Ada karena saya presensi buku. Mas Kutut. Jadi. Sejak saya di ekspresi itu. Kerjaan saya kan presensi buku. Jadi saya belajar menulis itu. Tentu tidak belajar sastra dong. Sastra. Karena bayang saya ilmu apa. Kan di PII gak suka sama sastra. Ini semua orang PII atau. Kamu sebagai orang PII. Teman-teman saya di PII semua itu. Gak ada yang. Membaca sastra. Karena kan politik ya. Politik Islam. Politik Islam. Mau diapain sastra. Makanya gak ada bacaan itu. Sampai saya kuliah pun itu gak ada. Bahkan di ekspresi itu. Salah satu orang gitu ya. Yang menghilangkan rubik sastra di LPM ekspresi. Sampai sekarang gak ada Pak Kutut. Itu kamu. Salah satunya sih. Tapi kan Anas yang. Anas Harul Alimi yang. Anas Harul Alimi. Oke kita hilangkan. Anas Harul Alimi sekarang yang CEO apa. Raja Wali. Itu memang pernah jadi PU ya. Memang saya mengusulkan. Hilangkan aja itu rubrik puisi. Untuk apa sih sebetulnya di majalah. Rubrik cerpen. Itu kan khasnya anak bahasa Indonesia. Eh. Pak Anas gitu. Dia Pemret kan. Oh bukan PU ya. Masih Pemret. Masih Pemret. Oke kita hilangkan aja. Sudah sampai sekarang itu gak ada. Rubrik itu. Balerung masih ada itu puisi kan. Gak tau. Aku bukan orang Balerung Din. Balerung UGA maksudnya. Iya Balerung UGA ya. Bukannya Pak Putut Pijar ya. Oh enggak juga. Saya bukan orang. Sampai sekarang itu gak ada rubrik itu kan. Nah itu bawaan dari dulu. Gak suka sama sastra. Terus mulai jatuh cinta sama sastra? Ketika ketemu Pramudia. Wih. Ini part menarik. Gimana Din. Kamu bisa jatuh cinta sama sastra dan Pramudia. Ya ketemu Pramudia. Baru saya baca sastra. Iya. Apa yang menyebabkan kamu. Sosoknya gitu ya. Kok ada orang. Seideologi ini. Tapi kok sastra gitu ya. Kasih. Karena sastra itu bagi saya itu hiburan. Makanya untuk apa dipelajar oleh orang Islam. Sastra. Anggapan saya. Iya. Tapi kalau ketemu Pramudia kok. Bisa berbahaya ya. Sama berbahayanya. Seperti kader-kader PI yang ditangkap oleh negara gitu. Anti Pancasila. Anti negara. Ini juga kok. Sastraan kok. Kenapa dibenci negara ya. Oh berarti sastra itu ada apa-apanya. Oke. Saat itulah saya yang baca sastra kan. Kalau gak ketemu itu. Mungkin sampai sekarang saya gak akan pernah suka. Dan akhirnya hubungan Muhyiddin dengan Pram itu menjadi sangat dekat dan kuat. Karena sempat mengurus penerbitannya kan. Iya. Pentera di pantara ya. Pada saat itu Pak Putut mengurus on of kan. Iya. Sekretariat kita tetanggaan kan. Iya betul. Iya bedanya kamu mengurus raksasa gitu ya. Saya mengurus yang kecil-kecil. Oh. Iya kan on of kan. Media orang biasa itu. Media orang biasa. Media orang biasa. Kamu kanon lah. Apa yang menarik Din menurutmu. Sejauh kamu kenal Pramudia. Nah disitulah kemudian saya nangkap satu gitu ya. Yang mungkin teman-teman saya gak mampu menangkap itu ya. Dia kalau ke daerah itu ngeliping koran. Itu ketika sudah keluar dari penjara atau sebelumnya. Saya lihat kan. Kan dia datang ke Jogja. Iya. Pak Putut kan ketua panitia kan. Iya. Lonse apa. Seminar ya. Seminar. Waktu itu Gus Dur. Pramudia Nantatur. Alamah Ruman Survakeh. Dan ibu. Siapa dari ibu itu. Feminis. Jurulah Perempuan. Iya. Itulah. Terus moderatornya adalah. Taufik Razen ya. Mas Taufik Razen. Satu yang saya ketemu di Pram itu adalah. Dia menggunting koran ketika datang ke Jogja. Dia nyari KR. Nyari Bernas. Nah Pak Putut gak liat itu kan. Tentu saja. Saya yang melihatnya. Dan itu yang ketangkep. Dan itu yang saya pegang sampai sekarang. Nah itu. Jadi dia datang itu. Tentu tidak memikirkan. On off dia gitu. Gak memikirkan apa. Dia memikirkan gimana caranya beli koran. Gunting disitu. Dan habis acara ya pulang. Eh ke Blora dulu waktu itu. Ke Blora. Nah yang dia kerjakan itu. Blipi menggunting aja di kamar. Apa yang. Apa yang membuat. Menggunting koran itu menarik buatmu. Menyeleksi informasi kan. Tapi Pram ini kan memang. Sebelum dia di penjara. Memang salah satu hobinya. Memang mengeliping. Iya karena bagi dia itu. Kalau itu kita ngomong arsip kan. Arsip itu kan gak diakui koran. Koran itu bukan sebagai arsip. Tapi Pram. Pengen. Memasukkan koran itu sebagai. Bahan dokumentasi dia. Kalau belum ditulis oleh jurnalis. Dia gak akan mau. Mengambil informasi itu. Itu kenapa? Itu pilihan ideologi. Karena rakyat itu hanya ada di koran. Gak mungkin ada di arsip negara. Gak ada dokumen. Kementerian apa. Dinas apa. Rakyat gak masuk. Makanya sejarah kita sejarah. Sejarah negara kan. Sejarah raja. Sekitar-sekitar saja gitu. Rakyat itu kota Pram itu ada di koran. Hanya koran yang mencatat rakyat. Yang lain gak. Kan gak masuk arsip negara dia. Kecuali arsip kriminal kan. Polisi. Disitu ada rakyat. Banyak sekali. Pencopet. Jadi semua buruknya negara. Buruknya rakyat itu ada di. Ada di arsip polisi. BAP gitu loh. Nah kalau mau lihat rakyat masyarakat. Ya kamu harus me. Kata Pram itu. Kamu harus mengklipping. Karena disitulah dia. Jadi sebelum ditulis. Misalnya di statistik misalnya. Kalau belum ditulis oleh pejualan. Dia gak mau ngambil. Itu perjuangan Pram untuk memasukkan. Memasukkan itu sebagai berharga gitu. Berharga. Ketika orang gak mau hargai kan. Kan gak dihargai koran. Dalam pengarsipan itu kan gak maksud ya. Kalau orang ngambil koran itu. Dianggap ini apa ya. Itu bukan primer. Primer itu adalah. Yang dikeluarkan oleh dinasi. Surat menurat antara pejabat. Nah itu yang disebut primer itu. Koran itu enggak. Itu kelas dua. Kelas kambing. Dalam pengarsipan. Nah Pram ingin menaikkan kembali itu. Sekaligus. Dia ingin melihat. Pergerakan itu dibangun oleh jurnalisme. Ya. Nah makanya dia kerjaan tiapai. Ke Jogja waktu Pak Putra itu. Saya melihat praktek itu. Kok bisa ya. Nah itu yang saya ambil kemudian. Yang saya simpan di kepala gitu ya. Kemudian saya praktekan gitu. Melanjutkan tradisi itu. Penggelipinan itu. Dan kayaknya kamu bahkan sampai beberapa hal itu sangat pramis ya. Misalnya begini. Bisa satu tulisanmu di mojo itu. Kamu memelihara ayam. Gara-gara Pram itu selain memelihara ayam dulu diburu juga. Kayaknya ada kolam renangnya atau apa di rumahnya. Kalau itu bukan Pram Pak. Itu siapa? Lupus. Nanti lah Lupus itu. Itu kan dipelihara ayam itu. Iya tapi di tulisan itu kamu mengutip Pram. Betul. Tapi itu hanya Lupus. Lupus itu jurnalis. Sehari-harinya dipelihara ayam. Dia taruh ayamnya di dalam kamar gitu ya. Tapi kamu ngomong disitu soal produktivitas ruang. Betul. Tapi ada hubungannya. Tapi Lupus yang membuat itu. Saya kan nonton bioskop di jasa kan. Kan saya nonton SMP itu Lupus gitu. Nah itu aku lihat. Pelihara ayam gitu ya. Ada anak Jakarta yang keren banget. Jurnalis majalah hai gitu kan. Tapi kok dia pelihara ayam. Dia taruh di kamarnya. Dia kasih nama gitu kan. Teman-temannya anak gedongan menteng itu datang disitu. Tepuk tangan lihat dia pelihara ayam gitu kan. Kok aneh sekali gitu. Nah waktu itu saya pelihara ayam juga di kampung kan. Kebawah sampai sekarang kan. Sekarang saya gak bisa lagi pelihara ayam kan di rumah itu. Karena dia kotor segala macam. Karena istri saya gak suka dengan ayam kan. Bukan trauma gitu. Tapi di kepala saya tetap ada ayam gitu. Bayangkan coba sih. Makanya kalau saya punya tanah agak jauh gitu. Saya pelihara ayam beneran. Tapi memang Pram yang membuatnya berideologi. Nah itu dia. Kalau Lupus itu hanya pelihara ayam aja dia kan. Benar. Ini anak PII. Melanjutkan karir organisasinya ke HMI. Lalu mencintai Pram. Ini gimana tuh. Bermasalah saya di HMI. Agak. Beda-beda dikit itu. Nah itulah saya bermasalah dengan PBHMI kan. Keluarga besar hak amil. Jadi. Kan. Di HMI sama PII kan gak boleh berhubungan sama orang PKI ya. Jadi cerita itu bermula ketika. Bermula ketika. Saya itu gak diterima novel saya di. Kalangan Islam kan. Ya novelmu bahaya memang. Tuhan izinkan aku jadi pelacur. Makanya saya berhenti kan. Menulis novelnya. Maksudnya. Tradisi menulis novel Islam. Karena setelah Adam Hawa. Sebetulnya saya pengen menulis. Itu terlogi kalau gak salah ya. Apa? Setelah itu Adam Hawa. Bukan. Setelah Adam Hawa itu saya pengen menulis tentang sejarah Nabi-Nabi ya. Itu kan proyek yang gak selesai pak. Sampai Nabi Muhammad kan. Jadi kan saya mulai dari Nabi Adam. Nah Nabi-Nya kan dari Adam pak. Itu seri pertama. Serial Nabi-Nabi. Kan ada Mizan itu ngeluarkan serial Nabi kan. Saya juga pengen mengeluarkan serial Nabi. Keluarlah Adam Hawa kan. Eh baru serial pertama saya udah. Di Polda Metro Jaya kan. Iya. Aduh ini bahaya bener ya. Kalau saya masuk. Itu dulu siapa sih yang melaporkan kamu din? Majlis Mujahidin. Majlis Mujahidin. Saya dicari dan dikasih surat dari Polda kan. Di Kerapia. Itu deliknya apa? Delik tuduhannya apa? Menghina Nabi Adam pak. Menghina Nabi Adam? Menghina Nabi Adam. Jarang-jarang loh. Biasanya orang menghina Nabi Muhammad. Adi Muhammad. Kalau gak Maria kan. Tapi Nabi Adam itu. Penghinaan itu. Waduh bahaya ini. Kan teman-teman saya biasa lihat. Saya kan berdiam tau. Mereka itu. Tapi kok karyamu kok kayak gini. Saya juga bilang. Saya juga gak tau kenapa bisa begitu. Kepala saya tiba-tiba bergemur tuh Adam kayak gitu. Nah kebayang kan. Kan saya udah persiapkan sebenarnya dalam Adam Hawa itu. Kelanjutannya Idris kan. Makanya ada toko Idris itu diapain. Nanti saya nanti keluarkan toko itu. Nabi Idris. Gak jadi kan. Ancamannya. Ancamannya polisi kan. Waduh bahaya ini. Saya berhenti. Itu akhirnya ditarik dari peledaran? Enggak. Gak sampai. Kamu tapi sampai di proses di polisi? Enggak sampai di proses. Tapi prosesnya itu ke media Indonesia. Karena resensinya itu keluar di media Indonesia. Oke. Jadi dilaporkan itu resensinya. Oke. Nah Cah 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 Fullah itu jurnalis. Iya, iya, iya. Aku ingat itu. Itu jurnalis magang gitu ya. Kalau misalnya dipecat setelah itu. Yang jurnalis magang gitu ya. Aku masih diakai itu kasus itu. Iya kasus itu. Saya disuruh. Daripada kalian saling melapor. Suruh berdebat aja lah. Hanya berdebat sebulan kan. Iya, iya. Saya dua kali membantah. Itu yang lawan bantaanmu waktu itu siapa? Majelis Ujari udah almarhum. Siapa namanya? Apa ya? Anunya intelektualnya yang majelis Ujari. Oke. Bantah. Mana cara membantah. Saya dibantu. Pak Tovik. Kira-kira enaknya saya lawan lewat apa itu. Pak Tovik bilang. Panggil Nabi Hidir katanya. Pak Tovik siapa? Taufik Razen kan. Oh mas Taufik Razen. Kan saya di menteng waktu itu. Panggil aja Nabi Hidir katanya. Wah ini dia. Saya panggil betul Nabi Hidir untuk jadi metode kan. Membakar apa gitu. Nah dia harus membakar gitu. Iya, iya. Setelah itu ya saya udah kehilangan ini. Kehilangan. Keberanian untuk menulis. Itu. Novel-novel yang hubungan sama agama gitu. Kenapa? Karena saya takut itu di tengah jalan itu pikiran ini kan. Bergemuruh. Eh tapi izinkan Tuhan aku menjadi pelacur itu juga masalah kan. Itu kan yang pertama. Iya. Kenapa sih? Sebentar. Saya kira itu. Itu selesai masalahnya. Saya lanjut kemudian kabar buruk dari langit. Iya kabar buruk dari langit. Kabar buruk dari langit bermasalah di MUI kan. Saya kira. Kabar buruk dari langit itu bermasalah juga. Iya kan itu di. Di apa namanya. Itu kan diproses di MUI. Sesat tidak sesatnya kan. Kan masuk dalam daftar. Daftar hitam itu. Kebunan langit. Nah itu kan. Saya nyoba lagi sekali lagi. Siapa tau ini udah lurus gitu ya. Saya coba Adam Hawa kan. Waduh ini tiga kali. Gak boleh saya masuk. Pasti saya masuk cerat. Akhirnya berhenti kan. Berhentinya itulah. Saya masuk lekra itu. Maksudnya masuk lekra. Ini meneliti lekra. Wacananya masuk lekra. Udah saya tinggalkan yang Islam-Islam itu. Karena. Karena kamu tidak merasa diberi tempat. Gak punya pembelaan disitu kan. Saya kira ini kutukan saya disini. Nanti kalau saya lanjutkan ini. Saya pasti bermasalah. Oke. Saya ke lekra kan. Lekra. Saya coba nulis di jawab poska. Iya. Saya kaget dua minggu kemudian. Masya Allah ada kandah Taufik Ismail. Makanya aku tanya tadi. Ini Taufik siapa? Ada Taufik Razen dan ada Pak Taufik Ismail. Masya Allah ada Taufik Ismail. Itu kandah yang sangat dihormati. Betul. Betul. Dan dia mengecam saya gitu. Saya dijawab pos gitu. Tahu apa kalian tentang lekra. Tentang lekra. Kalian kan belum lahir. Ya benar juga menurut saya kan. Dia tau apa gitu. Apalagi yang saya pakai dengan itu ada cuma sumber-sumber tidak signifikan. Padahal bukunya Pak Taufik Ismail. Perhara budaya itu saya baca di PII itu. Itu buku wajib. Karena itu menjadi pedoman untuk sejarah PII. Buku itu menjadi. Kok bisa? Perhara budaya itu kan perdebatan. Ada tentang itu. Tapi ada juga tentang. Nanti hubungannya sama buku satunya lagi. Buku yang diterbitkan oleh Pak Budan kembali itu. Namanya Pristio Kanigoro. Oke. Itu terbitan Republika. Nah itu juga terbitan Republika. Jadi berdampingan buku itu. Memang saya gak paham dulunya waktu di PII. Karena saya liatnya Kanigoro kan. Pristio Kanigoro itu kan Pristio PII. Di pengantarnya itu ada itu Kanigoro. Di buku Perhara budaya itu. Oh iya. Oke. Padahal itu Kanigoro itu tau saya. Bahwa itu buku kurikulum. Kurikulum pelajar Islam Indonesia. Khususnya untuk melawan PKI. Udah. Itu buku pembakar itu. Bensinnya itu semua. Kadar itu pasti baca semua. Ya. Kadar itu membakar soalnya. Nah. Tau-tau saya nulis tentang itu kan. Itu dibalas ya sama dia? Dibalas. Ya. Di SI nya tanggal 30 Agustus 2005. Ulang tahun PKI. Lekret. Ke 50 kan. Waduh. Kok bisa ya? Padahal dia. Sumber-sumbernya dahsyat gitu. Kan gak perlu ditanding. Gak ada penanding buku itu. Satupun di Indonesia. Dan orang akan menyembah buku itu. Karena. Wah ini dokumen. Primer semua. Karena dokumen-dokumen. Tua. Kurang-kurang tua. Dan dia punya akses gitu ya. Gimana? Sampai saat itu saya gak pernah balas kan. Karena saya gak sanggup balasnya. Senior. Super senior pak. Pelaku sejarah lagi kan. Lah anak kemarin sore. Dia gak usah pake referensi aja. Sudah otoritatif. Otoritatif. Lah anak kemarin sore. Saya langsung takluk. Untunglah. 2006. Saya itu ditunjuk Pak Taufik Razen. Untuk meneliti. Koran-koran di Indonesia. 2006 adalah ulang tahun. Eh ulang tahun. Tirtu Adiz. Tirtu Adiz sudah di. Dijadikan. Pahlawan nasional. Mestinya pramudia. Tapi kan gak melihat. Screening kan gak lolos. Wah aku baru tau ini. Oh sempat pramudia. Pramudia yang diusulkan. Screening. Gak lolos. Sudah. Tokohnya yang diangkat oleh Pramudia aja yang masuk. Kebetulan di Bandung ada yang usulkan. Nah masuk lah itu. Ya Pak Taufik kan orang dekat sana kan. Itu pun gak bisa masuk kan. Ya. Akhirnya Tirtu yang keluar. Nah untuk menyambut Tirtu Adiz Surya sebagai pahlawan nasional. Saya ditugaskan untuk memimpin sebuah riset besar tentang membaca biografi koran-koran di Indonesia. Sejak Patavia Senovo 1744. Itu yang menghasilkan buku kebal banget ya. Apa sejujurnya? Sahabat Pers Indonesia. Sahabat Pers Indonesia. Jadi menulis biografinya gitu. Profil-profil kecil. Maka ada Zain Rahmat Sugito disitu. Ada Agung. Agung. Ada anak-anak yang awal Tirtu.id itu. Itu penelitinya. Peneliti awalnya. Maka mereka biasanya nulis panel-panel di Tirtu kan. Terlatih disitu. Karena sebulan harus menghasilkan essay 18 kan. Oh. Dan bukan hanya sekedar essay. Saya yang bereferensi pada. Dan harus membaca aslinya kan. Dan harus membaca langsung. Gak boleh kutipan gitu. Harus melihat korannya langsung. Gak boleh kutipan. Korannya langsung dibaca. Maka kita tinggal di Monas kan. Saya sebutnya itu pesantren Monas. Pesantren Monas. Itu kamu membawakan berapa orang? Dua tahun itu sekitar 200 orang. Baw. Udah kayak pesantren ya kan? Wajar lah. Kamu giayin ya lah. Jadi kita tiap hari ke perusahaan nasional. Tiap hari. Jam 7 harus. Udah berangkat. Sebelum buka perusahaan. Awal-awalnya dianggap sebagai tamu. Pengunjung biasa. Lama-lama. Kayaknya kalian kok minta ini terus katanya. Kalian ambil sendiri aja deh. Kita ngambil sendiri. Masuk sendiri. Ngambil-ngambil. Disitu saya ketemu harian rakyat kan? Iya. Banyak harian rakyat. Kok bintang timur banyak? Kok tulisannya permudia ada? Lah bukannya ini yang sering dikutip oleh Taufik Pak. Jangan disebut namanya. Kanda Taufik Ismail gitu. Kok ini kutipannya Kanda Taufik Ismail? Kok disini-disini semua? Artinya saya udah menyentuh sumber yang dia pakai kan? Iya. Saya merasa kok saya bisa sederah aja kalau kayak gini. Oke. Bacanya udah sama. Nah saat itulah saya kemudian bersama satu namanya Ria kan. Ria itu. Dia kamu coba nulis harian rakyat gitu. Untuk profil dulu kan. Oh kan katanya ada yang paling banyak lagi. Di mana? Di Jogja katanya. Perusahaan Jogja itu paling banyak harian rakyatnya. Oke mana? Ke Perpusda atau ke? Perpusda Maliboro. Oke. Ih ternyata Perpusda Maliboro halian rakyatnya. Masya Allah. Lengkap? Lengkap. Hampir loh ternyata dirindungi tetap. Ketimbang perusahaan nasional kan. Kalau perusahaan nasional kan. Dihancurkan. Maksudnya dihancurkan perahan lahan kan. Jadi dibiarkan di. Antai sembilan gitu. Gak dikasih pendingin segala macam. Gak enak juga dibakar tau. Biarin aja hancur sendiri. Eh ketemu. Artinya. Wah ini sudah sederajat ini. Maka dibuatlah siasat mendebat buku itu. Jadi bukan lagi esainya di Jawa Pos. 30 Agustus. Tapi perharap budaya gak menerima? Langsung perharap budaya. Perharap budaya ini gimana in? Lihat. Kok penulisnya dua. Gak enak kalau saya sendiri dong. Oke. Saya ajar ya dua orang. Kok covernya merah? Saya covernya putih dong. Merah putih ya. Kok ininya. Sampulnya 500 halaman lebih. Gak boleh dong. Masa 200 halaman? Oh kecil. Yang udah usia muda. Halamannya kok 200? Gak mungkin. Paling gak itu. Harus 500. Harus pimpin 600 kan. Jangan terlalu tebal juga. Tapi buku ini kan bisa tebal sekali. Kalau. Kalau fontnya itu sama dengan fontnya perharap budaya. Alinya kita kecilin fontnya. Fontnya kan gede itu. Kita kecilin fontnya kemudian. Kita kecilin jadi 10 koma berapa itu. Supaya halamannya gak boleh terlalu. Hampir sama. Kalau di jajar itu enak. Ukurannya dikasih sama gitu. Semuanya dikasih sama gitu. Karena memang lawan itu kan. Buku yang otoritatif tadi. Iya. Penulisnya dua orang. Halamannya juga sama. Sambulnya berlawanan. Ukurannya sama gitu ya. Sudah gitu kan. Bukunya terbit. Wah bangga sekali kan kita ya. Dua minggu dikembalikan dari Gramedia. Aduh. Gawat ini. Alasannya Gramedia. Covernya ada palu aritnya. Oke. Cover ada palu aritnya. Mas Edi Susanto kan yang. Apologis di sini ya. Kan idenya dia kan itu. Dia masuk dalam BAP nya mahkamu situ sih kan. Kesampul itu. Oke ganti. Kata Pak Mas Edi itu. Karena ini desain maka harus pakai desain. Akhirnya ditempelin kertas desainnya kan. Kembalikan Gramedia. Nggak nyampe sana dikembalikan lagi. Kemudian saya cari-cari. Ini perkara ini. Siapa yang mempermasalahkan. Hei kandat Taufik Ismail ternyata. Bagaimana kamu tau? Di PI. HMI. Kan PBHMI MPO itu. Didesak. Didesak oleh. Kandat Taufik Ismail. Supaya. Jangan membela itu. Si ini nih. Jangan membela itu. Buku ini buku PKI katanya. Tapi PBHMI MPO tau. HMI itu kan kader kita juga katanya. Iya. Kader kita katanya. Kader kita. Kan. Mereka jadinya nggak enak gitu. Makanya. Dan sering-sering ngasih workshop lagi kamu di HMI. Untuk sejarah kan. Iya. Saya kelasnya sejarah. Iya. Kan mereka juga nggak enak. Akhirnya mereka membela di. PBHMI itu kan membela saya di. Makam konstitusi kan. Membela buku itu. Bayangkan coba. Buku PKI. Lekra gitu ya. Dibela oleh PBHMI. Bayangkan coba itu. Mungkin bukan buku itu yang dia bela. Tapi saya kadernya tau. Iya. Tapi karena-kanda Taufik Ismail kampanye di. Kahmi itu. Oh dia sebar. SMS itu. Iya. Sampai juga ke saya kan. Waduh. Ternyata ini. Nah kemudian baru tau saya kemudian. Oh siapa sebetulnya yang dikejaksaan yang. Meng. Apa. Memunculkan bahwa bukunya terlarang gitu ya. Itu kan itu sempat jadi buku terlarang memang. Terlarang dong. Enam buku terlarang kan. Oh iya. Kan enam buku terlarang. Iya iya iya. Apa saja jadi tahun. John Rosa. John Rosa. Apa. Dari Papua. Enggak John Rosa itu yang apa ya. Apa. Dalih Pembunuhan Masal. Dalih Pembunuhan Masal. Dari Papua 1. Ya. Bukunya Galang. Oke. Nah ada dua. Enggak ditemukan penulisnya. Oleh kejaksaan. Dicari-cari di kota Palu itu enggak ada. Apa tuh tentang apa. Buku tentang akhirat. Apunya ada agamanya. Agamanya dua agama. Dan pengarangnya orang Palu. Orang Palu. Dicurigai saya. Enggak mungkin lah. Enggak mungkin. Janganlah saya. Masa saya semua. Masa enamnya dua. Saya borong. Enggak mungkin lah. Janganlah saya. Saya cukup ini. Jelas nama. Terus yang satu lagi. Ada satu lagi itu. Saya lupa. Tapi saya pernah ketemu waktu. Di. Di undang KKB. Kalau enggak salah. Satu lagi. Bukumu ya. Buku Lekra tidak membakar buku. Lekra tidak membakar buku. Itu. Salah satu yang membela itu. Ya itu. Menariknya itu adalah. Itu polemik di internal. Organisasi kemudian. Den. Benar enggak Lekra gak membakar buku? Enggak dong. Siapa yang membakar? Udah rakyat. Tapi ya. Kan. Keponakan nama Paman tuh. Enggak juga dong. Enggak dong. Gimana? Ini aku sebagai. Pernah orang kiri. Jadi. Berhadapan-hadapan kiri. Pak. Pak Putut. Itu terpengaruh dengan orang-orang itu. Masa itu. Kan terpengaruh itu. Penguda rakyat itu membakar. Sejak 52 itu. Mereka kampanye bakar-bakar itu. Nah. Sepeda keliling Surabaya. Membuat. Ada dong. Ada ininya. Ada beritanya dong. Mereka bangga melakukan itu. Tapi kan Lekra tidak. Tradisi itu bukan tradisi mereka. Iya. Bahwa. Mereka kemudian. Mendukung. Daftar buku yang akan dilarang. Iya. Lentera di Pantara itu. Termasuk. Termasuk. Menyerang orang-orang yang dimanifest kebudayaan. Nyerang. Itu biasa. Saling serang lah. Nah itu kan. Masanya perang Vietnam. Jadi harus kita lihat. Ini masa perang. Konteksnya ya. Konteks. Kalau damai-damai aja ngapain tuh. Dalam istilah perang itu adalah. Ini orang persiapan perang. Ini mereka. Tiba-tiba itu. Main-main di ini. Di area tembak gitu. Yuk kita tembak. Ngomong tentang. Kesenian apa gitu ya. Itu kan main di area tembak gitu. Ini orang persiapan perang. Perang Vietnam. Amerika udah deket. Tapi Pramu. Gobi banget berpolemik. Hah? Kerjaannya dia kan. Kenapa tuh? Suka. Gara-gara. Saya nyebutnya itu dia Laskar tuh. Pimpinan Laskar. Tapi memang wataknya itu. Pimpinan Laskar literasi ya. Iya Laskar merah itu kan. Dia pimpin itu. Mengganyang. Apa. Pustaka-pustaka itu. Bukan itu wataknya dia. Wataknya dia polemis. Dan dia jarang sekali nulis sastra. Maksudnya sastra fiksi gitu. Saat itu? Saat itu. Kerjanya dia nulis esai. Karena dia redaktur kan. Dia jurnalis. Ya waktu itu dia masih menulis lah ya. Yang cerpen-cerpen tuh ya. Oh enggak. Enggak terlalu sering. Ya. Dia pernah nulis cerita bersambung. Gadis pantai. Tapi setahu saya itu ditulis. Sebelum dia masuk Lekra. Enggak yang subuh CS itu. Keluarga Grille ya. Sebelum masuk. Masuk pejara Belanda semua. Bahkan. Oh jadi ini maksudmu. Ketika dia ada di Lekra. Ada di Lekra 59. Sudah enggak sempat lagi menulis fiksi. Kita harus lihat tonggaknya dia 59 kan masuk. 57 udah masuk. Tapi 59 resminya. Karena dia. Berpidato di. Solo gitu. Iya di kongres ya. Kongres pertamanya Lekra. Itu saya anggap sebagai tonggak. Sejak saat itu dia enggak pernah nulis. Hampir enggak pernah nulis. Fiksi. Kecuali fiksi memang fiksi. Yang sangat realis ya. Direstui oleh PKI kan. Buset. Yang apa. Yang ditanyakan oleh Saud dulu itu. Apakah Pramudia pernah menulis. Sastra realisme sosialis. Kan saya jawab. Tidak. Ini maksudnya Saud Situ Moran. Saud Situ Moran pernah nanyakan itu. Sebenarnya dia pengen. Tau kan. Kita tahu dia pengen. Eka Kurnial menjawab itu kan. Saya aja menjawab itu. Kayaknya enggak kataku. Kedis Pantai dia tulis sebelumnya. Dan itu bukan realisme sosialis. Betul. Tokonya kok lemah. Nyirah. Khusus-khusus yang itu. Tapi setelah realisme sosialis. Setahu saya itu ada satu. Tapi percobaan tapi. Belum matang gitu. Namanya itu. Banten Selatan. Sekali peristiwa di Banten. Sekali cerita tentang. Sekali peristiwa di Banten Selatan. Saya kira itu adalah percobaannya itu. Untuk menulis realisme sosialis. Tokonya menang pak. Tokonya Pram kan selalu lembek. Kalahan aja. Mah kita kalah. Belum manusia. Kalahan. Nah ada tokoh yang menang itu. Ya itu. Peristiwa Banten Selatan. Ya semua kalah. Tapi kan kalahnya Pramudin. Dia menang di situ tokohnya. Melawan DITI kan. Tokohnya jago. Bisa menang. Nah itu. Maunya memenangkan sosialisme itu kan itu. Tapi dianggap sebagai kering. Ada orang-orang. Enggak sesah do. Baca manusia. Tapi dia menerjemahkan bunda. Iya. Tapi kan karyanya dia. Iya. Untuk menunjukkan realisme sosialis ala Indonesia. Itu ada di buku itu. Maunya itu proyek besarnya PKI. 64. Jadi menurutmu bahkan seorang Pram saja gagal untuk menulis realisme sosialis. Gagal ke realisme. Percobaannya itu. Karena itu percobaan itu harus diulangi terus sampai tahun 70-an kan. Baru kita mantap. Oh ini loh. Realisme sosialis Indonesia itu. Komunisme Indonesia itu ini. Itu kan disayembarakan itu. 70-an. 6 tuh. Maunya sampai 70-an. Oh oke. Kan masa depan kita gak pernah tahu. Ternyata di tengah jalan ada. Kongres PKI itu. Kongres sastranya dia itu merekomendasikan. Proyek jangka panjang. Menulis novel yang realisme sosialis. Romantik revolusional. Romantik revolusional. Maksudnya realisme sosialis itu. Realisme revolusioner. Realisme revolusioner. Realisme revolusioner. Maunya itu. Maka disuruhlah orang-orang untuk sayembar setahun. Jadi rencananya Desember itu diumumkan pemenang penulis novel itu. Desember 65. Kan gak pernah diumumkan. Yang udah masuk semua. Sembeleh. Itu. Percobaannya disitu Pak Putut. Jadi makanya. Iya ya. Pramudia kok gak pernah nulis tentang. Kargada sosialis. Terus. Skripsinya. Pak Eka di. Sampai itu ngomongin apa. Jadi. Saya tiba-tiba ingat. Memang saat itu nakal. Tapi cerdik dia. Cerdik. Pinter. Pinter. Dan saya membenarkannya. Masalahnya itu saya membenarkannya gitu. Karena ya bener. Kemudian saya tanya. Lah yang dikaji oleh Kak Kurnia di Filsafat UGM itu. Kok bisa lolos. Skripsi itu ya. Prosennya gimana terus. Prosen Filsafat UGM. Aku gak mau masuk terlalu dalam ya. Ke Filsafat UGM maksudnya. Gak gak gak. Karena kan. Ketika kita mau mengajukan skripsi. Kita kan memberi makna. Atau tafsir atas apa yang disebut realisme sosialis. Oke. Bisa jadi. Dosen Fakultas Filsafat itu. Tidak ngerti itu. Itu kan bukan barang. Bukan barangnya. Maksudnya. Maksudnya gak ngerti itu. Berhasil dikelabui oleh Eka Kurniawan. Bukan dikelabui. Eka Kurniawan. Mungkin punya argumen yang adekuat gitu ya. Dibanding dosen-dosennya. Gak dikelabui berarti ya. Ya gak. Gak dikelabui. Karena itu tema yang. Jangan kan gitu Din. Skripsiku. Apa? Itu tentang anarkisme. Itu untuk mencari dosen pemimpin. Susahnya minta ampun. Kok skripsinya Papu itu kok gak pernah diterbitkan. Kenapa sih? Jelek. Karena hanya dua minggu. Enggak. Aku mau menceritakan ya. Karena di saat itu yang disebut ideologi anarkisme. Belum banyak dipelajari oleh. Para dosen di Fakultas Yusaha Tugim. Hanya ada satu dosen yang akhirnya. Memberanikan diri untuk menjadi dosen pembimbingku. Oh tentu saja. Saya bisa paham. Nah sehingga realisme sosialis itu bisa kayak gitu. Karena mereka gak akrab dengan. Saya bisa paham itu. Itu kan. UGM kan identik dengan filsafat Pancasila kan. Betul. Dan bahkan dibikinnya kalau gak salah. Dalam konteks untuk menghadang ideologi komunisme ya. Filsafat Pancasila kan. Bahkan dosen filsafat UGM itu ngajar di IKIP. Ngajar di mana-mana. Pasti apa namanya? Filsafat Pancasila. Ngajar di mana-mana. Pokoknya dia lah dosennya. Semua pengajar filsafat Pancasila. Pancasila. Itu semua dosen UGM. Lulusan UGM. Nah di filsafat. Waktu mata kuliah filsafat Pancasila di IKIP. Oh saya membantah. Karena saya anak PI kan. Yang agak ingin sama Pancasila kan. Kan tau. Tau rahasianya tuh. Mau masuknya di mana. Baca BPUPKI. Biasalah masuknya gitu ya. Bantah. Saling membantah di situ kan. Di mana Pancasila. Gini aja deh. Ini kan pasti ada dosen. Atau dosen-dosen fakultasi risafat. Sekarang kan pintar-pintar. Pintar ya. Saya akan coba wawancara deh nanti. Agus Wahyudi. Yang bawa-bawahnya pintar-pintar. Bawa. Perempuan-perempuannya banyak. Yang lulusan Perancis. Lulusan Jerman. Tolonglah. Filsafat Pancasila aja. Iya. Untuk mengobati rasa penasaranku. Dan penasaranmu. Tolonglah. Filsafat Pancasila itu. Karena. Karena emang ya. Terkenal UGM itu cuma Filsafat Pancasila. Lah ya memang dibikinnya itu. Maka saya tau. Alasan kok adanya. Itu karena Pancasila. UGM itu kok gak pernah melahirkan filosof. Satunya dia lahirnya Filsafat Pancasila itu. Pak siapa namanya udah meninggal. Kalau salah Pak. Yang dulu ngajar saya ikit. Bukan. Yang dia punya buku Filsafat Pancasila. Iya. Bukunya diketak berulang-ulang itu kan. Udah jadi dokter. Iya. Itu Pak. Memang bisanya Filsafat Pancasila. Ya memang. Kalau itu diakuin. Makanya Pak Put. Kok ngajuin anarkis itu apa sih maksud. Iya. Harus dinamis dong. Aku pikir kalau desain-desain sekarang ya. Ya. Gak akan seperti itulah. Cuman wajib untuk ditanya ulang. Benarkah Filsafat Pancasila itu masih relevan? Gitu. Kamu titip pertanyaannya gitu. Iya itu. Relevan apa enggak? Relevan apa enggak. Tolonglah Hidin. Iya. Oke. Terakhir ini Din. Ini lama nanti dua jam ini ngobrol sama kamu. Kamu enggak nulis fiksi lagi akhirnya? Enggak. Kenalah. Saya takut. Tapi sorry. Sebelum Mullah Hidin terus menjawab. Teman-teman harus baca itu setidaknya tiga buku. Empat buku lah. Muhyiddin ya. Itu ada nanti di shoot ya. Tuhan izinkan aku jadi peracur. Kabar buruk dari langit. Adam Hawa. Terus kayaknya ada yang pang-pang itu sempat. Enggak ya? Enggak. Terus kalau buku non-fiksinya banyak ya. Termasuk proyek yang dia tulis tadi. Seabad tentang pers. Kalau itu banyak itu. Sama kronik biasanya banyak. Sama kronik ya. Kronik nih. Aku mau ngomong terakhir nih kronik. Pram bikin kronik revolusi. Kamu bikin kronik juga. Iya. Apa nih? Kamu pra. Jadi? Kok apa yang dilakukan Pram kamu pengen lakuin? Bukan. Karena tadi memperingati titik-titik di surya. Aku yang harus melakukannya. Bukan kamu. Enggak. Gagal nulis anarkismo itu gimana? Gagal nulis anarkismo. Papu tuh cerpen aja. Ya sekali novel gitu lah ya. Sekali-sekali. Sama polisi gitu kan. Jangan lah. Aku gak nulis. Jadi. Waktu itu. Itu kan kita membaca banyak koran tuh. Hampir semua koran kita baca gitu ya. Sampai. Apa. Nova. Surah Asia. Karena itu ada sahabat pers perempuan sekalian. Kita kan baca ininya. Baca isinya kan. Nah. 2016 sampai 2008. 2006 sampai 2008. Kan deket tuh sama Bank Ita Nasional. Apa sih yang. Untung memperingati ke Bank Ita Nasional. Udah kita bikin. Atau Pak Taufik bilang. Kusmo. Sanggup gak bikin. Untung memperingati ke Bank Ita Nasional. Saya gak tau. Berapa tahun tentangnya. Tapi saya bilang sanggup. Saya jangan. Saya. Belum dikasih tau berapa tahun. Bisa. Saya bilang bisa Pak. 100 tahun bisa. Bisa Pak. Kok 100 tahun. Kok banyak sekali. Tapi bisa gak. Oh iya bisa. Katakan. Tuh. Bisa. Kan saya udah bilang bisa. Bisa berarti bisa. Jadi. Sejak. November kalau gak salah. Mulai disitu. Saya katakan bisa. Bisa kan. Karena saya tau. Sumber-sumbernya dimana kan. Akhirnya untuk memperingati seabad. Kebanggaan. Kami harus menulis kronik. Nah. Di kepala saya kan sudah ada. Ini. Sudah ada Pramudia kan. Oh iya ya. Pram menulis tentang kronik revolusi. Kronik revolusi. Dia bilang. Pak. Apakah harus kita tulis kronik revolusi. Isinya. Gimana menurutmu. Gimana kalau kita lompatin aja. Untuk menghormati Pram. Biarlah Pram itu. Bagiannya dia. Kita lompatin aja. Kosongin. Oke. Kita kosongin beneran kan. Jadi 45, 46, 47, 48, 49 itu gak ada dalam kronik kita. Benar jadi kroniknya kan. Itu abad. Tebalnya. Saya tingginya berapa ya. Saya tingginya itu 1,63. Kronik itu 1,78. Tebalnya. Jawapos pernah mengukurnya kan. Dami-nya. Dami-nya. Karena siapa sanggup menyetaknya. Dicetak oleh POD-nya Karnisius pertama. Karnisius bingung. Ini buku apa yang kalian kerjakan gitu kan. Dia bingung. Karena itu POD pertama kan. POD mesin pertama itu datang ke Jogja itu adalah 2008. POD itu print on demand ya. Jadi bisa mencetak buku. Jadi di Jogja itu POD pertama itu Karnisius. Dan dia dapat proyek itu. Dan nyetak itu ya. 1,7 meter tebalnya. Itu 21 jilid. Diluncurkan di. Nah disitulah saya tahu. Isi koran detail itu disitu. Maka ketika misalnya saya disuruh nulis mojok. Nulis apa saja. Saya sanggupin. Walaupun saya belum tahu mau nulis apalah ini. Tapi saya sanggupin dulu. Kenapa? Karena di kepala saya itu ada. Detail. Ketika orang gak tahu detail. Saya tahu detailnya. Misalnya tentang nuklir tadi. Saya tahu detailnya di. Masa apa, masa apa dilarang. Gimana perdebatan di. Taman siswa. Disuruh nulis mojok. Saya juga mau. Bisa. Kenapa begitu? Rahasianya adalah di Kronik. Saya menguasai informasi itu. Yang tidak dikerjakan oleh orang Indonesia. Loh kok tahu? Ya memang gak ada. Emang ada Kronik? Kronik di Indonesia. Kalau Kroniknya. Mungkin gak ada. Tapi ada satu tokoh di Solo ya. Yang kurang lebih melakukan apa yang seperti kamu lakukan ya. Si Bandung Mawardi. Enggak dia kerja kan? Ya. Nanti kita coba datangin. Kronik itu kan ngambil informasinya kan? Iya. Memang belum spesifik Kronik. Belum. Gak ada. Harus dibuktikan dulu kan? Iya. Jadi menulis Kronik. Dan keluar buku. ISBR-nya ada memang. Ada semua gitu. Iya. Cuman tidak dicetak dalam jumlah masalah. Cuma dicetak berapa? Cuma dua gitu. Ada disini ini? Ada dua. Ada masih target dua. Oke. Nah itu. Nah disitulah kemudian saya tahu detailnya Indonesia gitu kan. Ya bencananya. Kebahagiaan. Macam-macam cerita-cerita yang. Maksud saya adalah di Kronik itulah kita bisa melihat narasi sejarah sosial. Disitu ada rakyat. Enggak hanya pergantian kejabat. Kan Kronik itu pejabat ini, pejabat itu. Lah. Kriminalnya mana? Artisnya mana? Komunitasnya mana? Nah itu enggak ada. Nah di Kronik itu bisa nyambung seluruhnya. Namanya sejarah Indonesia kan. Dapat kita semua sejarah sosial, sejarah pergerakan ada gitu. Nah setelah baca Kronik itu. Saya baru tahu kemudian. Keidahlan itu nyata pimpinat ya. Cukro Minoto itu jurnalis. Soekarno itu jurnalis. Hatta jurnalis. Kartu Suwori, Wiri jurnalis. Bahkan dia nyari-nyari iklan. Agus Salim jurnalis. Semuanya jurnalis. Yamin jurnalis. Wagi Supratman jurnalis. Wah ternyata. Kok jurnalis semua ya. Yang kiri belum juga. Mas Marco. Bukan cuma itu. Samratulangi. Terus Iwakus Masumantri. Yang Maktan Malaka. Terus. Macam-macam orang kiri kan. Amir Sarifuddin punya matahari ya. Banteng. Banteng punya koran dia banteng. Amir Sarifuddin. Loh. Kok jurnalis semua. Nah. Tanggal 21 Mei. Satu abad kebangkitan nasional kan udah lewat tuh. 20 Mei. Saya pengen lihat. Laporan semua jurnal. Semua koran di Indonesia. Kompas. Saya kegambir kan. Ngebeli. Ada gak yang merefleksikan. Tentang pers. Dalam seabad kebangkitan nasional. Karena. Dokter Sutomo. Jurnalis. Wahidin Sudoyroh Sodo. Jurnalis. Semuanya jurnalis. Bahkan masih ada tuh. Penyebar semangat kan. Retno Dumila dia. Dia Retno Dumila. Tinggal lihat. Ada gak koran sih. Yang merefleksikan kebangkitan nasional itu. Hubungan sama jurnalisme. Semua koran saya beli. Pagi-pagi digambir. Ternyata. Satupun gak ada. Sepotong berita aja gak ada. Pers tidak memperlihatkan itu. Bahkan mereka lupa. Dirinya sendiri. Saya sebut. Mereka lupa. Mengapa lupa? Bahaya kalau diingat. Kenapa? Ini pertarungan wacana militer sama. Kalau itu diingat. Kan yang kita ingat adalah. Veteran harus dilindungi oleh negara. Dibiayi masa ketuanya. Sampai veteran perang. Kenapa jurnalis tidak? Mereka berjuang dari awal kan. Bersama teknologinya. Betul. Maksudnya mereka itu dikasih uang. Uang jaminan hidup. Masa kecil. Masa tuanya. Karena mereka itu berjuang dari awal. Untuk pembentukan Indonesia. Nah itu yang nyusung BPUPKI kan 75 orang. 76. Ke 76 nya? 21 orang. Itu semua jurnalis. Bahkan nama korannya. Persatuan Indonesia kan. Sila ketiga kan. Itu kan nama koran. Koran Soekarno. Mestinya mereka dikasih anu. Itulah. Oh saya kemudian. Ambil ancang-ancang bahwa. Bahaya memang kalau. Ini harus masuk. Di kepala oleh manusia Indonesia gitu kan. Bahkan di era sekarang? Sampai sekarang gak boleh masuk kan. Mengapa? Karena itu bisa merancukan. Secara militer. Bahwa yang berjasa besar itu adalah. Militer. Bukan jurnalis. Bukan jurnalis. Jurnalis orang berpikir. Bukan bangsaan pemikir. Bukan intelektual. Jadi jurnalis itu identik dengan intelektual. Ya bukan 5W1H itu. Itu kata Tirtual itu kronik namanya. Mereka masukkan itu dikronik. Ini kerja intelektual. Secara kisah kerja perjuangan. Kerja jurnalistik dulu itu. Yang saya sebut jurnalistik. Itu adalah esai namanya. Menulis esai itu. Itu karya jurnalistik. Karya jurnalistik. Jadi kerja intelektual itu adalah. Yang melakukan itu adalah jurnalis. Maka Nyaki Hajar itu ada 6 koran. Bayangkan dia. Dibuang kesini dia bikin koran. Dibuang kesini dia bikin koran. Bahkan perhimpunan Indonesia itu namanya. Yang hampir semua koran disitu. Yang namanya koran perjuangan. Mayoritas isinya adalah opini. Opini pak. Karena mimbar kan. Iya. Untuk melawan. Berarti mojo termasuk. Masuk dia. Itu karya jurnalistik menurut saya. Dan moarisi. Moarisi tradisi jurnalistik pergerakan. Opini dia. 5W 1H. Itu adalah kronik. Tanya TikTok. Dari daerah ke daerah. Dari daerah ke daerah. Saya gak tau. Kapan dibersihkan itunya. Bahwa harus begini. Harus begitu. Nah menurut saya itu salah satu faktor 65. Tapi Almarhum Cak Rosdi. Apa itu? Itu salah satu orang yang sangat teguh untuk bilang. Enggak opini itu kerja jurnalistik. Teguh dia. Saya bisa memvalidasinya. Karena semua koran lama itu. Itu opini semua disini. Betul. Lihat kutusan Hindianya Cokramino. Itu opini semua. Ya itu lihat daerah. Daerah terakhir itu opini semua isinya kerjanya. Daerah terakhirnya Hatta sama Sahariri. Gak ada itu. 5 berita-berita. Berita itu ada. Tapi di kronik. Namanya dalam negeri sama luar negeri. Dulu kerjanya Adi Negoro memang. Maka mereka bilang. Ya kerjanya Adi Negoro kan. Maka mereka yang dikenal sebagai jurnalist. Adi Negoro. Itu kan dikenal dalam kepala kita Adi Negoro. Muhtar Rubis. Itu kan jurnalistik. Enggak. Dalam tradisi. Orang Arsip itu. Kita sampingkan dulu yang sudah-sudah dikenal itu. Kita pengen ngenal sesuatu yang terbuang dari. Terlis jurnalistik itu. Ya kayak tokoh-tokoh tadi itu. Maka saya sebut Kartu Subirio. Penting. Ternyata dia adalah jurnalistnya. Pelita Fajar Asia. Sama Agus Salim. Serekat Islam. Abumoy. Semua pahala nasional-nasional itu. Ya Adi. Nah itu yang saya temukan. Tapi kok ketika 21 Mei itu mereka gak ada sama sekali. Seuruhnya gitu. Oh ini pasti tidak terjadi dengan sendirinya. Ini by design. Karena semua media tidak membicarakan itu. Ya. Itu mah kehilafan kolektif. Ini kehilafan kolektif. Kalau kehilafan kolektif artinya ada yang terstruktur. Ada dong. Sistematis. Karena gak mungkin. Bahkan gak ngingat kan. Kita gak tahu. Kita gak ada benar mengatakan sekalian jurnalist. Ini pernah ada. Nah saya bilang. Persatuan Indonesia itu sila ketiga itu nama koran. Gak diubah sama sekali. Persatuan Indonesia. Itu nama koran tahun 29. Gara-gara itu di Soekarno dipenjara kan. Kebayang kan. Persatuan Indonesia itu gak diubah sama sekali. Jadi masuk sila. Sila ketiga. Nama koran. Karena itu sangat ideologis. Makanya koran ideologis. Maka negara kita dibanggang oleh kaum jurnalis. Kaum jurnalis itu namanya intelektual. Seluruh orang yang dibuang ke bandar. Kemana itu jurnalis semua itu. Gak ada nih. Semua pimpinan pergerakan itu orang jurnalis semua. Nah itu namanya ide. Nah mereka lah yang merumuskan. Punggungan dasar. 21 orang. Termasuk yang dibawah pendigul ya. Awal-awal pembuangan itu. Jadi. Di BPUPK itu. Kan cuma dua. Kalau gak jurnalis. Ya pejabat. Bupati-bupati itu. Kan cuma dua itu. Berhadapan di sana itu. Nah yang vokal itu. Seluruh jurnalis itu. Dipanggil. Bahkan ada yang dari Borneo. Siapa namanya. Lupa. Itu dia. Juraganan. Di BPUPK. Coba jabatannya apa coba. Dia jurnalis. Kan saya review ulang seluruhnya. Ini siapa sih sebetulnya ini. Loh loh. Kok mereka punya koran semua. Oh intelektual. Jadi pendiri negara ini. Terbesarnya. Bukan militer. Komitelektual. Nah itu mereka. Produknya luar-luar dasar. Nah. Itu Pak Wutut. Itu hasil dari. Pekerjaan detail. Membaca koran. Ya. Satu demi satu. Bertahun-tahun. Sekitar. Sepuluh tahun. Dan. Waktu itu. Indonesia Buku melibatkan. Sekitar dua ratu orang. Orang. Dan. Gak ada satupun. Jurusan komunikasi. Jadi yang mengerjakan. Sahabat PS kebangsaan itu. Gak ada satupun. Jurusan komunikasi. Jurusan publikistik. Apalah yang menghubungkan. Media itu. Ini. Saya dulu. Saya merenungkan. Kemudian. Dulu. Kamu mau. Setelah nyerang fakultas filsafat. Mau nyerang fakultas komunikasi. Bukan. Bukan begitu Pak Wutut. Bukan. Itu terlalu berlebihan. Ya. Gimana-gimana. Iya jelas dong. Atau mereka gak pernah mendaftar. Ketika saya umumkan dulu. Itu pertama kali. Pamflet-pamflet. Oh. Itu berlebihan. Atau ya itu. Komunikasi sudah identik dengan PR. Misalnya. Kedua memang. Teman-teman saya memang. Ya anak I. 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 Ini jurusan komunikasi dia. Anak I. Belum. Komunikasi kan barusan. Iya. U. Ini anak komunikasi. Komunikasi barusan. Kalau itu sama Nia I. Jadi yang saya panggil itu. Nyaris. Gak ada yang ada hubungan sama PR. Mereka blank. Ini apa sih. Jadi mereka ketika menulis itu sama blanknya ketika saya juga. Apa ya. Hampir mereka tidak tahu apa yang ditulis. Tapi dari situ kan justru menarik. Karena itu mereka murni tuh. Anggap aja belajar. Kita bilang. Udah nyantrik aja. Belajar. Pokoknya kalian jadi ini aja. Jadi seperti. Spon itu loh. Kalian. Menyerap. Menyerap aja semuanya itu. Benar. Mereka gak ada pembantahan apapun. Bahkan. Ketika diserang oleh. Siapa namanya itu. Pantau itu apa. Andres. Andres. Ketika diserang loh. Proyek ini. Yang ini dong. Yang pers ya. Yang soal pers. Pers. Kan diserang disitu. Saya kan gak bisa membantah. Ya karena lagi serius mengerjakan proyek raksasa itu. Masa. Habis tenaga untuk mendebat. Mas Jen Rahmat Sugito. Kalau kejahat tau. Pokok dibantah. Ada bahan gak? Kampang melimpa bahannya. Akhirnya kan dia yang menghadang. Iya. Itu menarik itu perdebatan. Perdebatan kan? Kita yang. Apa? New play. Amunisi perang kan? Karena gak mungkin berdebat dengan. Itu dalam kondisi bekerja kan? Gak mungkin ya. Harus ada memang orang yang. Melayani. Oke oke. Ini. Harus langsung saya stop. Sudah adan maghrib. Dan ini adalah episode terpanjang. Podcast. Tapi harus ditayangkan semua. Karena ini penting. Bagi. Teman-teman ya. Dan bagi fakultas filsaf. Atau jurusan komunikasi. Yang tadi disebut-sebut. Betul pak. Dan teman-teman. Kalau mau ketemu dengan. Muhyiddin atau Gusmuh. Bisa datang di markasnya. Di radio buku. Di. Apa ini namanya? Belakang kampus isi Jogja. Enggak maksudku selain ini. Ini ada warung arsi. Pada radio buku. Ada apa? Ada apa lagi. Banyak banget lembaga disini ya. Enggak terlalu banyak pak. Enggak usah ditempat tambah. Oke. Dan. Kalau mau kursus menulis. Langsung bersama. Muhyiddin M. Dalam. Yang pengetahuannya. Dan keterampilannya. Seperti yang kita. Saksikan barusan. Tidak banyak orang yang bisa. Seperti Muhyiddin. Termasuk saya apalagi. Dengan seluruh kekuatan. Yang dia miliki. Dan pengalaman yang dia miliki. Makasih Din. Makasih Pak Putut. Tidak. Terima kasih. Terima kasih.